Oke, kali ini saya akan sharing beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Jepang dan juga saya nanti akan sertakan kelebihan-kelebihan dari beberapa aplikasi ini ya jadi langsung saja, saya sudah simpan beberapa aplikasi ini dalam satu folder ya, disini yang pertama ada Google terjemah, nah ini terjemah dari Google itu sendiri jadi biasanya saya pakai ini untuk menerjemahkan kosa kata-kosa kata ya, bahasa Jepang itu bisa di klik aja disini, Jepang dan Indonesia atau Inggris lah, terus translate-nya gitu kan Inggris misalkan, misalkan saya akan coba ya, beberapa kalimat bincang dan saya akan makan tengah 365 makasih saya akan makan tengah 10 Ukrainian bun alsa 6, atas 10 tahun Hai panggohan ota bemas nah watashi wa chosoku otaberu ini ya jadi Google Translate ini dari Google sendiri kalau bisa temukan aplikasinya di Google Playstore nah ketik aja Google Translate dan nanti bakalan ada Google Translate atau Google terjemah ya jadi seperti ini bisa kalian download terus yang kedua adalah Duolingo nah Duolingo ini sama juga seringnya saya pakai untuk belajar bahasa Jepang nggak hanya itu di Duolingo ini ini saya ambil juga bahasa Inggris jadi yang sudah saya jalankan selama kurang lebih hampir satu tahun ya secara konsisten dan bisa kalian lihat ya saya akan coba perlihatkan view saya di Hai sebentar masih loadingnya nah seperti ini saya sudah lihat kan nah ini awal mula saya belajar di Duolingo di awal Desember eh di akhir Desember tanggal 24 sampai sekarang ya ini kalau untuk bahasa Jepang karena saya hari ini bahas bahasa Jepang jadi saya akan coba ganti di bahasa Jepangnya dan di Duologi ini untuk selain bahasa Inggris ya itu Translate nya dalam bahasa Inggris kalau bahasa Inggrisnya sendiri itu Translate nya bahasa Indonesia bisa kalian lihat ini ya nah ini ask about food bertanya tentang makanan nah bisa dilihat ini ada fitur hiragana katakana ya untuk hal dasar kalian memahami bahasa apa huruf Jepangnya terus ada fitur yang namanya ini Diamond Language ini kayak apa persaingan Tahir lah pangkat di Duolingo gitu setelah kalian belajar disini kalian akan dapat poin dan poin itu akan bisa bertanding kalau bisa di juara satu bisa dapat apa kayak semacam reward lah dari Duolingo ini Hai fiturnya seperti ini ya bisa kalian coba aja dan saya udah bikin beberapa video di playlist Duolingo ya bisa kalian cek aja gimana selok-belok Duolingo ini terus yang ketiga adalah isi japanis isi japanis ini ya seperti biasa ya aplikasi Duolingo dan semuanya ini bisa kalian dapatkan di Google Playstore terus isi japanis ini ini dia ada kosa kata percakapan dalam bahasa sehari-hari nah ini ada sangat banyak sampai lesson 48 ya dan dulu tapi sayangnya di aplikasi isi japanis ini dia nggak ada bahasa Indonesia terjadi transilnya dia bahasa Inggris jadi mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris nah ini file-nya apa file-nya kekorup karena aku hapus jadi harus download ulang lah gitu download ulang dalam artian kayak unduh ulang gitu di apa ini kan belum terunduh ya jadi tinggal ngunduh lagi ulang gitu misalkan saya akan coba download yang ini ya please go up the stars and go to the right ini udah terunduh ya jadi ini jadi dia bisa di play oke saya akan coba jelaskan iraise masih selamat datang bisakah aku menolong kamu ano excuse me dimana bagian manga gitu dia bertanya si ana ini bertanya dimana bagian manga terus on the second floor di lantai sana second tuh apa ya lupa aku sorry ya second lantai di lantai kedua oke jadi seperti ini ya dia ada ini bagaimana how to use the particle ni bagaimana menggunakan particle ni gitu terus ada sound words ton ton nah terus ada grammar tips ada vocabulary list kayak iraisei masi selamat datang harusnya selamat datang selamat datang ano excuse me terus ada quiz kalau kalian sudah menyelesaikan bagian ini terus ada yang isi jawaban ini sini ada dua ya sama yang ini todai kalau todai ini saya hampir gak pernah akses karena kalau todai japan disini saya gak pernah akses karena apa dia pure murni bahasa jepang itu sendiri sedangkan saya sendiri ya belum terlalu mengerti terjemahan dari kalimat ini jadi saya jarang akses mungkin untuk kedepannya kalau misalkan bahasa jepang saya sudah lebih baik lagi saya akan coba belajar disini tuh ini kayak berita-berita gitu lah oke mungkin cukup segitu ya saran beberapa rekomendasi aplikasi untuk belajar bahasa jepang agar menunjang bahasa jepang kalian punya lebih mahir lagi semangat belajar jangan pernah putus asa karena semuanya itu butuh proses ya dan nikmati proses terima kasih